Intro Bangun Bagi Akinabalu kembali bersama Greg dan Nis Dibawakan oleh Nissan Navara Innovation dan Excites Oke hari ini kami sangat berbangga dan juga sangat teruja Sebab kami bawakan fans MU Mana fans MU? Oke fans Liverpool Mana fans Liverpool? Oke oke jangan gaduh Belum lagi Baru sampai Diorang baru sampai Sebenarnya tadi lagi Diorang Kupi-Kupi dulu di bawah Tapi kita kasih dengar dulu diantara lagu-lagu kebanggaan Liverpool Liverpool kah MU dulu ni? Mana-mana sih ya? Mana-mana sih ya? Oke lah oke lah ada yang cakap MU MU dulu lah Oke lah Dan yang paling penting di samping itu kita buat juga fans Liverpool Yang semua ni berasal daripada kotak Kinabalu Yes Dan apa yang paling penting hari ini kan Greg? Kita tidak mau gaduh sebenarnya Siapa mau gaduh? Tidak lah Sesej-sej-sej Gitu-gitu kan? Takut Tidak sebenarnya ini kita mau bawa fans MU dan juga Kita bawa fans Liverpool yang berasal daripada kotak Kinabalu ni Betul kita banyak mau cerita pasal Bukan setakat prediction yang akan berlangsungnya perlawanan Di antara Liverpool menentang MU pada awal pagi Isnin nanti Greg Selain daripada itu kita ada cerita-cerita juga lah Macam mana penubuhan sebenarnya fan club-fan club ni Yes betul tu Dan yang paling penting sekarang ini kita bawakan Orang kuat Liverpool terlebih dahulu Di tangan-tangan saya ni berbaju hitam Ini bersama dengan siapa nama ni bos? Andy Andy Raja Andy Raja Yes kita bersama dengan Andy Raja Terberitahu penghantar Andy Raja guys Yes Ok ok Nanti saya pernah panggil kita perkenalkan Orang kuat Manchester United Kita persilahkan siapa nama bos? Good morning Sabah This is Kenneth from SRD Ok sama-sama rancak Sama-sama kuat Tidak tahu lagi Itulah Tactical Jose Mourinho dan juga Jogan Club Sama saja nama-nama Nama mereka apa ni manager Dua-dua J di depan Yes betul Yang paling penting Jangan kemana-mana Terus dengar kami di Kupi Kupi FM Kita-kita Jukup baik ni Bangun bagi Akinabalu kembali Bersama Greg dan Nis Dibualkan oleh Nissan Navara Innovation Dart Excites Ok selamat pagi Diucapkan kepada kamu yang baru Saja bersama dengan kami Ketika ni mendengarkan Di kereta yang menuju ke kota Kinabalu Selamat pagi kami ucapkan kepada kamu Kita bawa Ini fans-fans Untuk fan-fan MU Mana fan MU? Ok masih lagi fans Daripada Liverpool Ok kita baru Dan juga nama official Sabara Devil kan Tuan kan Ok tapi sebelum itu Kita perkenal Kita perkenalan Sekali lagi dengan Tuan Kenneth Lebih dahulu lah kan Tuan penubuhan Orang kata Yang orang kenal di Sabanir Sabara Devil Macam mana penceritaan sebenar Sebenar Tau zong Tau zong Tau zong Sebenal Ok sebenal Beli bangkai pak Sebenar Sebenar Sabar dia beli Silahkan Tuan Alright Selamat pagi semua Selamat pagi Terutama semua Cakap thank you lah Untuk Dari Kupi Kupi FM Beri peluang sama kami Untuk datang sini Dan explain pasal Penubuhan Sebenarnya Nama official kami adalah Klub penyokong Manchester United Sabah Dan Kita lebih kenal Sabah Red Devils Sabah Red Devils ini Bermula lebih kurang Tahun 2011 Hasil daripada Buah pikiran Beberapa members Seperti Bartolomeo Jinggulam Presiden kami sekarang Richard Gumbaris Dan Donald Forillo Dan juga saya sendiri Dari sana Kami tidak lagi Tengok belakang Dan kami go ahead Berapa orang Berapa orang Mula-mula tuh Mula-mula Mura dan murah Ini Ini berjangkit Salah DJ lah Salah DJ It's okay It's okay Kita kena blame someone So kita blame DJ lah Ok When we first started Bila kami bergumpul Kami jumpa banyak Ataupun ramai lah Kawan baru I think the first time Saya jumpa dengan Adrian juga Masa itu dengan Mackie Yang berada dengan saya hari ini Ada lebih kurang 60 orang Masa itu? 60 orang Ramai-ramai First time Tengah hari Jam 2 Di MQ Saya tahu itu tempat itu Dia tahu kan Dia tahu betul Tempat jual sayur Something lah Oh ini Semperang Tidak apa Tidak apa Oke So Bila kami gumpul di sana Kami mempunyai satu Amin Consensus lah Ataupun Kata sebulat suara Yang gilakan tubuh Oh begitulah Jadi selepas penubuhan itu Pada 2015 Kami jadi official Dan kami memegang Pro-Tem Komiti Selepas itu Kami juga diberi Tanggungjawab Sebagai Klub untuk Untuk Malaysia lah Untuk Malaysia lah Untuk Malaysia So We are the official club For Malaysia That is why If kita tengok di dalam FB dan sebagainya It is also said as Manchester United Malaysia Supporters Club Klub itu yang ada Dan sebelah ada SRD SRD lah Oh that's why Kenapa Kalau macam kita tengok Ada logo-logo SRD di jalan itu Itulah Yang betul-betul official lah Yes Dan semua logo Official Tidak boleh menggunakan Apa ini Crash Manchester United Oh Seperti ini Oke Yang ada sekarang nih We can use this But with the words But the official one Tidak ada Tidak boleh lah Yes So the original one Is tetap kekal lah Tetap kekal Oke Kita akan tanya Lepas ini Dengan Andy Raja Terima kasih Tuan Sebab Yang fan-fan di belakang tuh Jangan lah bang muram-muram Coba peluk-peluk sikit Tidak sejuk kan Bukankah Oke Sudah Coba kau kasih negative satu dulu Negative 16 sudah nih 60 Oke Just to tambah Jangan telah bau sejuk Sobbar baru dapat live feed Dari presiden kami Tadi Manchester is knowing Oh Kau will wait for Liverpool Okay Oke Oke That's good Dikuli senis Kita akan kembali lepas ini Terus dengar kami Dikuli kupikup FM Kita-kita juga mainin tiap lalu Bersama Nizan Greg Dibawakan oleh Nizan Navaranovation Dan excited Hari ini kami sangat excited Greg Betul Sebab kita bawakan Manchester United Supporters Malaysia Ataupun A.K.A. SRD Yoke mana sudah SRD Masih lagi sini SRD Apa tagline SRD? Apa aku nak naik tagline? Never stop believing Never stop believing Tapi cuba kita dengar Liverpool punya Ok 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 Berkadu di luar Terus yang os Boleh kita keluar sekejap? Yang itu kita satu United Kita mau cerita pasal apa-apa lain Kita mau cerita pasal Fans Manchester United Yang datang dengan kita hari ini Dan juga fans Liverpool Kota Kinabalu Kinabalu Red Saya bilang Dua fans ini kita gabungkan Di dalam konti Kupi-Kupi FM Bukan apa-apa sebenarnya Tapi kita mau cerita Kita mau up Pasal fan club Yang ada di kota Kinabalu Macam mana sebenarnya Kemunculan pertama Mereka punya fan club Kita mau kasih up Kita mau kasih tahu Peminat-peminat Penyokong-penyokong Liverpool Penyokong-penyokong Dan peminat-peminat Fan Manchester United Jadi kita sudah bercakap dengan Tuan Kenneth Sekarang kita tanya siapa lagi? Kita tanya yang Abang Handsome ini Andy Rajah What's up bro? Oke kak? Masih oke lagi? Oke bro Kami mau tanya pasal Sebab yang saya tahu Sebab saya ada selidik pasal dia Banyak baju dia jualin tau Dia bisnes Macam kau printing baju Betul lah Betul lah Iya Kecil lah Iya Stoker Bukan Saya suka ni Oke Tuan Malus ya Silahkan cerita pasal fan untuk Liverpool Selamat pagi Sabah Selamat pagi Kupi-kupi FM Terlebih dahulu Thank you Kupi-kupi FM Kerana menjemput kami Klub kami lebih dikenali sebagai Kinabalu Reds Atau nama panjangnya Klub penyokong Liverpool FC Sabah Klub ni ditubuhkan sebagai Social media group Bermula dengan Facebook Pada tahun 2010 Dan Dia dimulakan oleh beberapa Penyokong lah Penyokong Berapa orang tu? Kira-kira time tu? Yang dia punya Group admin time tu Group admin di Facebook dia ada 16 orang Terdiri daripada Terence Baduk Rudy Sari Orang-orang lama Patrick Wong Chris Chong So Dan pada tahun 2013 Kita telah Register dengan ROS Sebagai Klub penyokong Liverpool FC Sabah Nama singkat dia Kinabalu Reds Kita masih menggunakan nama Kinabalu Reds Logo yang sama Dan Presiden pertama pada masa itu Ialah Anthony Mojito Dan saya sebagai Vice President time tu lah Dan pada Tahun Lepas September Tahun lepas kita telah buat AGM kita Dan Second batch lah ni Second batch Second committee lah Second office bearer Kinabalu Reds Dia Dalam proses sekarang Dalam Proses untuk Apply Mendaftar sebagai Official Club Liverpool FC Untuk Sabah Currently Pada masa sekarang Ada dua Official Club Liverpool FC Di Malaysia Satu All Reds Malaysia All Reds Malaysia Dan satu KL Copites Tapi Mereka Tertumpu di Semenanjung All Reds Dia Servis Dia Untuk Supporters Di Northern Utara Selatan Dan Pantai Timur Malaysia Manakala KL Copites Dia Lebih Tertumpu Kepada Lebah Kelang Lebah Kelang Untuk East Malaysia Sabah Sarawak Kita belum Ada Official Supporters Club Dan Kita Dalam proses Untuk Bekerja Kita Bekerjasama Dengan All Reds Malaysia Dengan KL Copites Untuk Merealisasikan Pendaftaran Sebagai Official Supporters Club Untuk Sabah Untuk Sabah lah Baik itu Cerita pasal Kinabalu Reds Greg Yang kau nak Tau lah Saya nak Tapi melalui ND lah Jangan Jaling Jaling Begitu Greg Saya Saya khawatir Tengok Kalau baru Oh Begitu Kok baru Tau Saya lama Tau Oh Lama Sudah Kau tempoh Sati Kita jumpa Bulatan Kuda Tuaran Tuaran Oke Jangan Kembali Selepas Kita Banyak Cerita Pasal Kita Minc Sunet Supporters Malaysia Dan Kinabalu Reds Selepas Jangan Kembali Terus Dengar Kami Kupi Kupi FM Kita Masih lagi Terus Bersama kami Di Kunti Kupi Kupi FM Dia bilang hari ini Hari Jumat hari ini Betul Jangan lupa Ada kelainan sikit Nis Kita ada kelainan sikit hari ini Kenapa kau pake kopi ya Bukan kopi ini Snowcap Snowcap Oh ini Tengah lu baca kamus Salah lagi Ba Sedap 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 Oke Hari ini Kita bukakan Fans Manchester United Supporters Sabah SRD Yee Bunyi S SRD Menyalangi Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Mana-mana pihak Ini hari saya Di luar Nanti kita berpeluk-peluk Berkambai-kambai Tapi kita mau cerita Kita mau buka Ini pasal cerita ini Kita mau tanya secara peribadi Kepada Tuan Kenneth Bila mula Start mengenali Manchester United Bila mula First time Menyarung Menyarung Jesse ni Daripada baby tu Yang memang Daddy mommy Kenneth You have to wear Manchester United A shirt Are you There be the supporters Mana to Ada kah Ataupun daddy mommy Mommy memang Supporter Liverpool We don't know kan Oh jangan Betul-betul Tuan Silahkan Tuan Homi Saya sudah jadi Avid Kita bilang Penyokong tegar lah Manchester United Dari tahun 1990 1990 Wow Lama-lama Tuan Lama Tuan Kalau saya cakap umur Nanti orang tahu umur Tapi Joke selesai Itu time memang Zaman kegimelangan Liverpool lah We had a lot of Kita cepuan cakap apa Ini Can ke apa Terimain bola Seperti itu Jadi Selepas itu Manchester United We picked up lah From winning Kami punya First FA Cup Dan sebagainya Dan Pertama kali Saya mendapat jersey Manchester United It was in 1991 1991 1991 Masa itu Saya kena kasih jersey Steve Bruce Oh Steve Bruce Yang saya tidak muat Sudah sekarang Still keep K Ya I still have it Itu baju Kopi Auri Kata time Tidak Itu time Yang saya dapat tahu Itu time Masih kita cakap Retro Mejasi Oh Ya Ya Jadi dia membuat design Semua lain Jadi tidak banyak kopi Kamu tidak membeli Miss ini game Wow It was in February 7 2012 Yang semasa Ada masalah Evra sama Apa itu Louis Suarez And Till today One of my favorite players Is Paul Scholes Saya memang bernasib baik Sebab pada season itu Dia kena panggil balik Dia sudah retire Dia kena panggil balik And he assist The winning goal Masa itu Manchester United Kekurangan midfield Kekurangan midfield Kan Menggunakan Tactical Masa itu Se-Veleks Masih lagi Se-Veleks Jadi That was my first game And I think Dari sana It has become Satu Macam Minat yang lebih mendalam Oke Sebab Sekarang Presiden kami pun di sana Tengah bawa 23 orang Dari Malaysia Untuk game Pada hari Ahad Nih kan Oke Nanti We try to call them If we can make it lah Please Please Kita try lah Kita try lah Saya akan antar dia WhatsApp Oke Suruh dia jangan dulu tidur Oke Kita try untuk Dapatkan yang Di antara Apa ini Penyokong-penyokong yang ada di sana Oke Harap-harap pada satu orang Penyokong 50 Wakil lah Ikut Ada gak Tua? Tidak Kau boleh cari Yang MU punya bah Mana tahu dah Mungkin kita tidak tahu Macam Tidak Dan apalah Lepas ini kita tanya Andy Raja pula Bagaimana dia mengenali Liverpool FC ini sebenarnya Iya betul Tapi kita dengar dulu ini lagu Oke Boleh kan Nis Boleh pak Nanti kita tanya lagi selepas ini Jangan ke mana-mana Terus dengar kami di Kupi Kupi FM Kita Old Trafford Dibilang Wow Jadi Sayang Terang betul itu Ya itu Syukur lah Kita bersama dengan Tuan Bat Tuan Halo Tuan Halo Apa kabar Tuan 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 Tengah malam Tengah malam Sorry Sorry Kami ingat pagi-pagi Disana Sini pagi lagi Apa ini Tuan sampai pukul berapa Disana Sampai di Sampai di Old Trafford Pukul berapa Kemarin kah Bila sampai Oh Tari sehari Satu macam Pukul satu Pukul satu Pukul satu Macam mana Macam mana Tuan punya keadaan Disana Semua okey kah Perjalanan Semua lancar Semua lancar setakat Semua lancar setakat Oke Apa ini Tuan Kami mahu tanya Tuan Apakah Tuan punya Prediksi Untuk perlawanan Liverpool dan MU Pada awal pagi Isni nanti Sebab Tuan Berada di Old Trafford Sekarang ni Untuk menyaksikan Perlawanan itu Secara live Dan di depan mata Apa Prediksi Tuan Saya tengok-tengok Semua Lepas Kami sampai sini Macam-macam Dia tujuh Tiga-tiga Satu Macam Tiga-satu Tuan 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 Tidak ada Tidak ada Tapi kalau sudah Berada di sana Kami panggil Tuan Ya Tuan Apa ini Tuan 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 Tidak ada Kelebihan Kepada Liverpool Untuk menang Tiga-tiga-satu Tiga-satu Tiga-satu pulang Terima Terima kasih Tuan Tidak ada Tidak ada Tidak ada kamu pula macam mana kita tanya Andy Raja macam mana dari mereka 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 kan mau belasa Liverpool 3-0 adakah ini adil bagi kita? kamu lah memang betul main di Old Trafford, home ground mereka Liverpool pergi sebagai underdog tapi kita lihat siapa prestasi sekarang Liverpool dimana, MU dimana jadi itu Liga kan dia tidak tipu sekarang jadi based on prestasi sekarang saya rasa jangan banyak lah satu kosong lah oke, mari tumpukan dulu lagu lagi, lagu lagi oke, jangan marah yang fan-fan di luar kamu yang dengar di luar sana kan kami tidak punya unsur-unsur yang macam itu yang kamu rasa itu prediksi di dalam konti ini mereka tetap berbelok-belok berkambai-kambai tetap friends sekarang ini itu cuma prediksi awal kita tidak tahu game ini nanti penentu bukan kita yang main mereka yang berdicat main mereka si siapa main tuan yang di MU sorry bukan untuk MU oke, oke siapa main tu? siapa main tu? siapa itu? itu lain tim itu tapi kan Nis, ada sesuatu yang sangat-sangat unik dalam konti ini sop kita ada seorang wanita ya betul, ada seorang perempuan ya macam tadi ada kan? ada tadi? mana mana? siapa nama itu? siapa? Jovi Jovi oke 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 nanti kita cakap dengan Jovi nanti kita cakap dengan Jovi dan yang paling penting itu cuma prediksi awal jangan kamu marah jangan gurau sebenarnya kami terpaksa general terpaksa general Greg bukan terpaksa mesti mesti dia bilang kan sebab itu cuma prediksi jadi maknanya prediksi awal itu tidak orang bilang kalau kita tengok Liga pun of course Liverpool di atas dan MU di bawah tapi itu orang bilang season masih awal lagi pak awal lagi kita nak tahu saya bukan tidak juga menyokong Liverpool aku sembahyang kau jangan begitu saya sokong aku nak sokong itu kamu punya tim tunggu off air tunggu off air baru kita bercakap terus dengar Kupi Kupi FM kita-kita juga mainnya tidak pernah berjalan dia bilang cerita ini menyebabkan kita haus-haus sudah ini haus dah? belum lagi kita tanya Tuan Andy Raja pulak tanya terus Tuan ok Tuan bila mula mengenali Liverpool dan menyarung dia bilang dimana? kau ingat masa dimana itu? dimana? siapa kasi beli? uncle kah? mana tahu beli ditambuh kan? pernah juga kan? ya betul lah dulu banyak kok jual macam serius sangat pak? entah pak ok saya start sokong somewhere in the 90s waktu itu saya rasa saya dah jam lima kan dah jam enam lah ok wow itu waktu yang terkenal dengan Spice Boys lah ok Steve McManaman Jason McAteam Robbie Fowler so tapi waktu itu susah nak tengok live match tidak live match so selalu beli magazine dia lekat-lekat di dinding poster-poster dia panuh lah saya punya bilik-poster bilik-poster dinding dulu dengan poster mereka first JC saya tidak berapa ingat tapi saya rasa saya dapat saya punya first JC dari abang saya abang saya dia dia based di Manchester tapi dia penyokong Liverpool dia kerja di Manchester ok sebagai sebagai? dia engineer engineer di sana masih sampai sekarang enggak? dia PR di sana PR di sana dia sekarang pemastautin di sana lah oh dia kahwin orang sana oh ok bukan Everton lah bukan ok 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 jadi ya dalam family saya ada 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 Liverpool ada ada stadium stadium yang saya ingat stadium pertama yang saya masuk Old Trafford Old Trafford Old Trafford pasal saya pergi wedding abang saya ada abang saya yang satu lagi dia dia penyokong tegar juga so itu yang ngayu first masuk wow ok itu cerita bila tuh time tuh ingat-ingat rasa-rasa tahun berapa? saya rasa kalau saya silap somewhere tahun 96 macam mana tiba-tiba minat nih ini ini 50 macam mana tiba-tiba kenal di 50 lahir sejak tahun 50 atau gimana? ada satu game mbak saya tinggal tapi saya tidak beli recall pasal saya time tuh muda lagi bukan kecil muda time tuh muda lagi it's a final game lah game final di TV national TV lah time tuh so dari situ saya tengok dia dia kalah tapi saya suka sukung tim kalah ni pasal dari kalah kau boleh menang kan ada chance kalau kau kuat awal-awal nanti kau anak nanti kau kecewa macam film Hindustan yang tuang kamera ni lah itu diantara cerita dah lah tuan lah kita akan tanya lagi banyak cerita ni jangan kemana-mana terus dengar kami di Kupi-Kupi FM kita-kita cek apa ini Bangun Bagi Akinabalu kembali bersama Greg dan Nis dibawakan oleh Nissan Navara Innovation that excites kami sangat excited hari ni penyokong-penyokong daripada SRD ataupun Manchester United supporters Malaysia bersama dengan kami mana dorang ni mana dorang ni ok ok dan juga daripada Kinabalu Re ok dan sekarang ni kan Greg tadi sudah kita tanya telefon Tuan Bud di Old Trafford dan sekarang ini kita dapatkan Tuan Sulaiman Gerard dia ni merupakan head coach daripada City Youth Academy Assalamualaikum Tuan Waalaikumsalam apa kabar Tuan okey ke Tuan baik macam mana setakat ni perkembangan budak-budak tu Tuan sekarang ni banyak juga dengan program untuk seluruh Malaysia punya banyak jugalah program pasal sekolah dah mula balik kan Tuan kalau umur saya 32 ni boleh masuk lagi akademi ke Tuan aku tak boleh lah pasal kita punya ni daripada umur 3 sampai 15 sahaja Tuan Tuan tapi kami punya jenis kami punya fizikal kan macam baru 12 sampai 15 Tuan bolehkah Tuan bolehkah Tuan boleh kalau muda boleh tak ada masalah okey Tuan kita mahu tanya Tuan punya prediction berkenaan dengan perlawanan rival nanti MU versus Liverpool nanti awal pagi apa prediction awal Tuan okey sebagai seorang penyokong Liverpool saya rasanya saya pasti akan menyokong pasukan saya kemenangan kepada kita besar 3-1 macam sabar ni sabar ni Tuan tadi supporters MU cakap pun 3-1 Tuan jadi macam berbalas lah ni Tuan buat rasanya saya rasa Klopp mempunyai permainan dia sendiri dan juga merupakan seorang jurulatih yang saya rasa diguruni oleh Jose Moreno sendiri okey mungkin rekod pertemuan sebelum ni ke Tuan kalau tengok rekod Jagen Klopp dengan Moreno Jagen Klopp mempunyai kemenangan besar di atas Jose Moreno jadi ini mungkin akan menjadi satu cara untuk membuatkan kita untuk menang game besar ni walaupun MU merupakan bermain di tempat sendiri dan Liverpool itu penempat Tuan itu tidak menjadi masalah untuk kita pasal kita ni pasukan Liverpool Liverpool ni memang kuat you'll never work alone yakin ke Tuan yakin yakin pasti yakin pasti yakin dan pasti bersama Kinaboduri you never work alone okey terimakasih Tuan Assalamualaikum Waalaikumsalam okey itu dia Greg kau dengar tau saya dengar 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 tapi saya tetap Manchester United okey okey saya pun tetap Liverpool tapi kami tidak mau mana-mana belakang kita jenet bukan juga kita sokong mana-mana ya tugas tugas okey kita akan kembali selepas ini dan jangan kemana-mana terus dengar kami di Kupi Kupi FM kita-kita bangun bagi akhirnya baru bersama Nizam Greg dibawakan oleh Nizam Navaranovation that excited kita kembali bersama dengan penyokong-penyokong Manchester United supporters Malaysia a.k.a. SRD pasti panjang sikit pasti panjang sikit pasti panjang sikit ok 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 sudah 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 dan juga kita ada penyokong Liverpool Kinabalu Reds eh nama nyanyi ok 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 Niz ha? cepat-cepat eh sukati lah saya DJ ma ha 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 oke tidak kita tidak mana-mana apa ini berbanyak mana-mana sebenarnya ya betul-betul dan sebenarnya kita happy-happy hari ini kita datang bawakan fans Manchester United supporters Malaysia dan juga Kinabalu Reds kita akrab hari ini kita tidak mau gaduh apa-apa kita tidak mau gaduh pasal bola hari ini kita bercerita pasal prediction dan juga fan club sebenarnya sebenarnya kita mau kongsikan sebar sedikit daripada Manchester United punya fan club dan juga Liverpool Club sorry sorry ini terbawa-bawa daripada DJ kok lah ini? Tuan Kenneth Macam mana Jose Mourinho Boleh adapt dalam pasukan Manchester United Mungkin Tuan ada pendapat sendiri Ini purely pendapat saya Kita expecting Our main striker Abramovich to be back Fokba Fokba And also Rojo Saya rasa dia tidak akan membuat Banyak pertukaran Sebab kita dalam 9 game unbeaten Baru saja qualify for the League Cup Punya final 2-0 So far I think Kita stick to kita punya game plan If there's any changes is Not to adapt to the To the pressure of the game Tetapi mungkin Dengan keadaan cuaca Yang saya tengok Semakin Mendadak Sebab dia sudah mula Snowing sekarang Jadi There will be some tactical On that matter And also based on Apa players yang balik dari injury lah Tapi mainly I think We will stick to What we have Okay Terpaksa pakai Tayar lipan dia bilang Oh ini sembarang Tidak Snowy Iyalah Iyalah Jadi Seperti Oke Tuan Ini Terpaksa pakai Terpaksa Terpaksa Tidak 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 Bagaimana Tactical Joggen Klopp Boleh mengatasi Tactical Jose Mourinho Kita nampak macam mana Adakah setakat ini Perkembangan Yang macam mana Liverpool punya Apa Pendapat Tuan sendiri Saya rasa Semua Liverpool fans Majority Liverpool fans Satu dunia Puas hati Dengan tactical Joggen Klopp Sekarang Dia punya High pressing game The way Dia bring The team The team Moving forward Youngsters Dari player Dari academy Ejaria Ojo Kevin Stewart Semua Dari player-player Yang muda Dalam masa yang sama Dia ambil alih Player-player Dari Coach sebelum ni Dari Brandon Rogers Sebelum ni Kebanyakannya Macam Cottonhole Semua Kita nampak Perkembangan Di sana Permainan Setiap player Makin Bagus Lucas Lovren Lovren Bila dia Belumlah masuk Permainan dia Tidak berapa Tidak berapa Main begitu Tapi sekarang Dia tonggak Utama Squad Dia Centerback Karapan Ya Saya Saya Expect Dia Dia akan Kekal Dengan Kesebelasan Utama Yang sama Ya Sekarang Ada hiccup Sikit Kalah Satu dua Game Kebelakangan ni Tapi For big match Match besar Macam ni Kita Kita Yakin Player Semua akan Up to the game Up the game And then Ya Sama Technical High Pressing And win The ball Early lah Oke Itu pendapat Andy Raja Dan juga pendapat Tuan Kenneth Yang masih lagi bersama Dengan kita ketika ini Betul Dan kejap lagi Kita akan dengar Diorang menyanyi Saya betul-betul Sekarang kita dengar Yang sekarang ni Cuma rakaman ni Ini rakaman 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 Tapi sekarang ni Kita mau kasih Secara live Dan eksklusif Nyanyian Bertenaga Nyanyian Penuh kegemilangan Daripada Malaysia Manchester United Supporters Malaysia SRD Dan juga Kinabalu Red Sekejap lagi Jangan ke mana-mana Terus dengan kami Di Kupi Kupi FM Kita-kita Selamat pagi Kinabalu bersama ni Zanggrek Dibualkan oleh Nisana Varan Navision dan Exat Kita masih lagi dengan Manchester United Supporters Malaysia Ataupun AKASRD Yang mana tadi Tuan Kenneth Sudah bilang Dia punya prediction awal 31 Membelasa Liverpool Di tempat Lawan 3-0 3-0 Boleh cakap 3-0 atau 3-1 Presiden saya cakap 3-1 Saya punya pendapat Saya minta 3-0 Tuan please lah 3-2 Tulis lah Tolong lah Asal 3 poin lah I like that Dan yang paling penting Ketika ini Tidak juga Berpihak kepada Liverpool Dia bilang tadi 1-0 Tuan yang dirajakan Greg Tuan macam mana Orang-orang Peminat Ataupun Penyokong-penyokong Liverpool Di seluruh Sabah Mungkin ada yang Daripada Semenanjung Siapa-siapa yang Mau join SRD Aka nama official dia Terutama saya sekarang ni lah Si Greg memang Stand by dengan Demi apa sekarang ni Ada borang suara dia Ada borang suara dia Ada surah Oke Nanti saya isi selepas ni Isi borang je kah Ataupun ada Nomor telefon yang Mau ditalian Sebenarnya kami membawa Orang yang paling penting Untuk membership drive Adrian Jika Kita pergi pada Kita punya Grup di FB Ada punya phone number Di sana Sekretari kami Mr. Pritchard Tetapi kami ada Clubhouse kami Di Plaza Triga Tiga Tiga Oke Jadi Sesiapa yang Ingin join Boleh pergi sana Selepas jam 5 Oke Dan borang semua Ada di sana On the spot And at least Ada juga Boleh lihat Kami punya Cenderahati Dan juga Memobili Yang ada Signature Semua Yang daripada Players Oke And Ada lain-lain Punya Apa ni Members juga Always di sana So at least Boleh bertukar Pendapat Dan juga Have ideas When they Tengok game Semua United Seven Oke Kalau macam Mau pergi Old Trafford Semua boleh tanya Di sana Kita boleh tanyakan Semua Oke Tuan Ini berapa Yuran Untuk penyertaan Masa Club Kena tahu Yang Yuran Yuran Untuk pertama kali 100 Then After that The renewal For the first year First year Then you will have a cut Di mana Kita boleh enjoy Diskaun Di United Seven Oke Yang merupakan Clubhouse kita Dan juga Di beberapa Merchant Seperti Di Tawau pun Kita ada Tawau Red Devils Oke Sabah Red Devils Tawau Di mana Ada few merchants Seperti Di klinik pun Boleh pakai Oke McKinson Medical House Cafe Grill's Kitchen Farish Aziz House Cafe Yes Oke Then Crooners Bay Cock and Bull Cock and Bull Boleh pakai Escape Dan juga ada Loft Di Tawau Our representative Di Tawau Is Mr. Lockheed Match Viewing Juga di tempat Shiffondale Dan juga Ada beberapa tempat Seperti RAC Musical Alice Sunsport You know Grace One Boleh pakai Then you have a discount When you use This membership card Oke That's a good one Oke Itu kepada Penyokong dan Peminat-peminat Manchester United Kalau anda belum Berdaftar Pergi sejak Dropnya Facebook Manchester United Supporters Malaysia Itu kan Tuan Han Yes Oke Pergi sana-sana Akan boleh Inbox dan tanya Dengan lebih lanjut Kita bertanya pula Andy Raja Macam mana pula Mendaftar untuk Kinabalu Reds Silahkan Oke Boleh mendaftar Kinabalu Reds Di website kami Kinabalu Reds.com Kita ada online Registration Di sana Dan boleh Join Request join Group kami Group FB kami Kinabalu Reds Liverpool FC Supporters Club Of Sabah Dan Pendaftaran Untuk menjadi ahli Tahun pertama RM80 Dan Untuk Pembaharuan ahli Tahun-tahun berikutnya RM60 Sama juga Macam As tadi Kita juga ada benefit Salah satunya Kita Benefit Untuk menjadi ahli Kita dapat Diskaun Di Shownies Bar Dine and Bar Di Gaya Street Di sana Sebelah Tonghing Oke Diskaun untuk Makanan Food and Dan Di Fusion Thai Fusion Thai Kitchen Di Bundusan Antara Selain daripada itu Ada juga di Hotworks Auto Spa Di Sepanggar Kalau siapa-siapa yang mau Kasih bersih kereta Apa semua Boleh hantar di sana Spesial untuk Kinabalu Reds Members Ada 20% Diskaun Oh begitu Ya Oke Setakat ini Kalau kamu Peminat ataupun Penyokong Liverpool Kinabalu Reds juga Menawarkan yang Hampir sama dengan Manchester United punya SRD Dan kamu boleh roja Melalui Facebook dia Apa tadi? Kinabalu Reds Liverpool FC Supporters Club Itu demi Facebook Lepas ini Kita akan Dengarkan Nyanyian Daripada SRD Dan juga Kinabalu Reds Jangan kemana-mana Terus dengar kami di Kupi Kupi FM Kita-kita Juga maini Bangun 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 SRD Dahulu Sebab kita bagi penghormatan Sebab game Manchester United Versus Liverpool Pada pukul Awal pagi Pukul 1 itu Home untuk MU Jadi kita bagi laluan kepada SRD Tahun rumah Untuk nyanyikan lagu Glory Glory Manchester United One Two Go Glory Glory Man United Glory Glory Man United Glory Glory Man United And the refs Go marching Hold 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 Only one United Only one United Only one United Kinabalu Reds Kinabalu Reds Hoos Kinabalu Reds Hoos 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 Okey nani Hahaha Hahaha God Oh God With hope In your heart And you never Want Alone You never Want Alone Terima kasih Terima kasih Terus layan kami di Kupi KBFM Kita juga baik Jom kita balik Jom lah Ada nera pula Jom 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 jom